Hai dari tadi kiri-kiri kok enggak ada kemana ternyata berjemur semua disana berjemur semalam hujan kedinginan ya ampun ya enggak papa anjing-anjing itu bronya rontok aku enggak tahu kenapa ya tumben selama di sini kok bunyinya mereka rontok apa sampo nya Sarah juga ikut berjemur bergurung-gurung berkejut kedinginan kalian ya ampun izin jangan naik nakal-nakalnya eh micin pinter ya nggak nakal kok ya micin udah pinter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Franciska Sari yuhuu nah aku mau masak aku mau ngerebus ya ngerebus sayur gondo kalau dibalik gondo ya mungkin kalau di daerah kalian mungkin beda-beda penyebutannya jadi maaf kalau penyebutannya beda ya terus ini aku sama kangkung juga nah ini aku mau aku rebus sebelum layu disimpan di kulkas aku mau ngerebus sama bikin sambal terasi tempe busuk aku punya tepe busuk sengaja mau simpen buat tepe busuk tepe busuk kok mau dipakai buat sambal wena loh jangan sedih akan aku sudah siapin cabainya seri kompor ini setiap pagi tuh tak selalu tak bersihin kayak gini lebih apa namanya ya ya biar kompornya kompornya bersih aja ya tuh biar kompornya bersih aja kalau bersih kita semangat masak-masaknya itu ya kan tuh nah siapin dulu nah sebelum aku ngerebus itu aku mau unboxing ini karena apa ya aku tuh sendok sendok tuh kok aku dulu beli sendok di canggu itu slow send ya pokoknya isinya tuh sendok makan isi enam sendok garpu isi enam itu seberapa sendok makan 6 yang gede-gede satu set sama pisaunya itu gitu loh pisau makan itu loh lah kok entek seng isi pisau neto sendok garpu tinggal satu sendok makan tinggal berapa sendok makan juga tinggal satu loh ini malah sendok makanku nggak ada loh ya pada nende nah sendok makan tinggal satu sendok garpu tinggal satu nah aku tuh mikir kemana gitu ya apa makan pas beli makan bungkus terus kebuang apa gimana aku nggak tahu ya aku makanya sekarang aku beli sendok lagi aku beli di ini ya Tokopedia karena Tokopedia kebanyakan barang-barang murah ya apalagi-lagi waktu Indonesia belanja itu murah sekali aku beli satu set yang sendok Korea beli dua bisis dua biji jadi aku kan selama ini kan selalu nyimpet ya nyimpen sumpit-sumpit kayu kayak gini tak cuci lagi di daur pulang dipakai dicuci dipakai dicuci dipakai karena ya bukan pengiritan ya yang apa yang aku punya yang aku bisa gunakan ya aku gunakan biar enggak boros ya kan namanya zaman lagi pandemi kayak gini kerjaan juga susah ya kan kalian juga pasti mengalami aku beli sendok warna emas girl nih satu set set ya tapi enggak ada gar punya karena aku enggak perlu garpu ini apa plastik kaget aku aku enggak perlu garpu jadi aku paketnya sumpit nih aku jadinya belinya sepasangnya aja ya dua pasang sendok garpu tuh warna gul cantik ya warna gulnya ya tapi sendok makannya kayak gini bentuknya kayak kayak sendok besok Enggak sendok makan tapi kok panjang gitu tapi enggak papa alis yang penting punya sendok lagi sendok gul aku beli gol kenapa biar enggak aku tukar-tukar juga ya karena aku beli sendok sama ini ini yang kualitasnya bagus ya tuh Hai sumpit sekarang aku mau bersih-bersih ini aku buangin ya ini aku buangin bentar aku pinggirin tuh sendok makan tinggal ini jadi nggak perlu-perlu aku singkirin ini ini pisau tak singkirin dulu tak simpen di beda tempat ini sendok plastik ini gunting pisau jadi biar ringkas ya ini datang suci tak harus ini biar diri Allah lusup usaha basah basi langsung saja kita kita masa ngerebus air buat sayuran langsung saja sayur gondolnya di cuci aku pakai kenceng ya ya harus kenceng kayak gini biar apa biar bersih ya tuh gagangnya aku buang yang aku rebus ininya aja aku taruh sini ya ini bersih ya yang kecil buat cabainya ini aku iris tomat dulu dikit aja tomatnya sisanya busuk cabainya juga nah aku kalau buat sambal tuh nggak pakai bawang putih ya lebih enak aku pakai bawang merah aja dipotong-potong biar ngulaknya gampang udah siapin terasi sekarang tempenya dibuka nah ini airnya udah mendidih aku rebus sayurannya dulu semua jadi satu ini yang berita-berita buang tak rebus sayuran satu ya posin ceplok wikaret gelang ya ampun aku suka ngumpulin gerangkalet kalau tak perlu ya tak taruh sini aja gelangkaletnya Nah misal gondol sama kangkung jadi satu ya buat lalap kayak gitu ewen dul tempenya dulu tempe busuk kasih tomat taruh di pinggirannya nah ini sayurnya udah udah layu ya sayurnya sudah aku tiriskan panas loh aku pakai cobek ini yang gede ini tempenya sudah matang itu nah ini aku masukkan lagi nah tetap bilas bilas ini dulu aku tambahin garam sedikit aku tambahin cabai bubuk udah lalu diulek bismillah ini cabai bubuknya tuh pedes banget ya aromanya udah enak terus ini aku pers ya biar airnya tuh nggak ada nah ini penampakannya sayur kangkung sama gondol sama sambal tempe bosok terasi mantul kan aku tadi tadi udah masak nasi mangan sego lah aku diet berapa hari nggak pakai nasi lah yuk mele ya masangin emang kucuk 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 itu terus banyak yang komentar mbak diet itu harus tetap makan nasi diet boleh kok nggak pakai nasi nggak apa-apa kok nasi kan bisa diganti apa aja ya karboh apa aja boleh kok sekadang nasi kan kadar gulanya tinggi gitu kan kadar gulanya tinggi nah makanya ada yang orang nggak makan nasi nggak ada masalah yang penting tetap perutnya keisi yang penting pagi keisi siang keisi sore keisi gitu walaupun cuma dikit-dikit sayuran kentang apa jagung apa singkong nah kayak gitu nggak ada masalah sambli kangkung gondol mantap ini semangat ini kiswa enak banget ada nih sambli tambahin lagi nah aku madang nih kini wajah tak songgok paling enak ya kan apapun menunya apapun masakannya yang penting sekali lagi apapun menunya apapun masakannya yang penting langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Allah sambel tempenya enak-enak tepe bosok dibikin sambel gini enak karena aku enggak doyan sambel tumpang enggak terlalu doyan ya suka bisa makan tapi aku enggak terlalu doyan tapi kalau sambel busuk digoreng sambel ini enak loh kalau enggak saat tempe bosoknya dibakar terus diulek enak juga hmm rong dinara makan segel makan segel ini kayak enak banget ya Allah kangkung sampai gondolnya kok lebih suka gondolnya ya iya loh lebih suka gondolnya aku ini tempenya ya enak banget loh hmm ketemu busok banget maafkan yang tinggal di luar negeri yang nyari tempe bosok susah maafkan daku emak 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 selamat menikmati anjingku juga lagi patah makan nih nambah lagi aku suka gondonya ya daripada kangkungnya kangkung tuh suka enaknya ditumis memang sambalnya dikoreknya lagi Oh ya aku lupa punya jeruk lemong tapi nggak apa-apa sih tempenya udah sedap kebakar itu kok yang banyak bilang yang banyak yang bilang kok gondonya itu berpahit ya padahal ini nggak pahit loh enak selamat menikmati lagi lagi yuk aroma tembengnya itu enak banget habis langsung miso bahkan terus ini masih segini lumayan kan buat nanti ditutupin apa ya tak tutupin kukusan wes aman nah ya kan aman kan jangan sediakan nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku ya masak masak sederhana selalu masakannya sederhana bukan ngemis tapi memang masakannya tiap hari itu kayak gini bukan minta dikasihani bukan minta di sumbang itu bukan sama sekali nangudubillah minjalit nangudubillah minjalit gak minta harapan untuk dikasih dikasihani itu enggak sama sekali kalau ada orang di luar sana yang kasihan terus pengen berbagi itu urusan mereka pahala mereka jangan sirik ya kan jadi ya sekali lagi terima kasih banyak doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis tapi buat kalian semua yang wanita asli mbak siskal wanita abal-abal ya wanita asli kalau motongin sayuran pasti pendek-pendek biar gak keloloden kalau mbak siskal udah kebiasaan panjang-panjang gini keloloden kenti ya Allah apa micin tak maaf ya kamu udah makan kan ini sambal tempe gak enak padahal enak tapi aku